Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 10 Wita bersama saya Pratnya Wiguna Pengawas kooperasi memiliki peran sangat penting untuk menciptakan kooperasi yang sehat Untuk itu para pengawas kooperasi perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi agar lebih bisa memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga kooperasi bisa berjalan optimal Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kota Denpasar Madi Erwin Suryadar Masyena mengatakan dalam beberapa kasus kooperasi yang pengelolaannya tidak baik disebabkan lemahnya kinerja pengawas dalam menjalankan tugas pokok fungsinya Pengelola kooperasi bertindak menyimpang dari undang-undang kooperasi seperti melarikan uang anggota serta adanya pembukuan fiktif Hal tersebut membuat kooperasi tidak sehat bahkan terancam bangkrut Untuk itulah sebuah kooperasi membutuhkan peran pengawas untuk mengantisipasi tindakan negatif yang dilakukan pengelola Di beberapa kooperasi yang berjalan tidak bagus ataupun pengelolaan yang kurang bagus memang di sini adalah faktor pengawas karena pengawas yang lemah ataupun kurang diawasi sehingga pengelola kooperasi itu banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada apa yang sudah menjadi persatan atau undang-undang pada kooperasi tersebut Mengoptimalkan peran pengawas Dinas Kooperasi rutin memberikan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi sehingga pengelolaan kooperasi berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mensejahterakan anggota Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang Terima kasih telah menonton!